Seorang istri mendalangi pembunuhan suaminya di Kabupaten Siak Riau. Sang istri hanya membayar dua eksekutor senilai 100 ribu rupiah untuk membunuh korban. Polres Siak menangkap tiga tersangka pembunuhan terencana di lokasi berbeda. Perempuan berinisial SS merupakan otak pembunuhan sekaligus istri korban. Sementara, dua pembunuh bayaran berinisial RM dan LH. Keduanya disewa untuk membunuh suami korban dengan bayaran sebesar 100 ribu rupiah. Sang istri mengaku merasa sakit hati kepada suaminya yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku nggak rasa nyesal. Kemana lalu? Nggak ada lagi penasaran ku, gara-gara apa. Udah banyak sakit hatiku dibikin suamiku itu. Udah banyak, bukan apa. Iya, banyak lah. Asal berpenomak kami, sekali dua minggu bersoal kami. Bersoal, berhantam terus. Udah pernah mau ditumbuknya aku, Pak. Untung ku ginikan kepala aku, ku merengkan. Lalu kenaklah tangannya itu di tempat walik. Apa aja masalahnya? Terima kasih. Kadang, Pak, gara-gara anaknya. Anaknya yang anam ini kalau dibawa sama aku. Sini-sini aku. Anam apa? Anam, anam. 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 Anam dibawa sama aku. Jadi, kadang gara-gara dari anaknya si pihak si laki-laki itulah, kadang persoalan kami, Pak. Suami pelaku bernama Marison Simare-Mare, tewas terbunuh di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Setelah membunuh suaminya, tersangka SS memberi uang 100 ribu rupiah kepada kedua eksekutor. Tersangka pun sempat berpura-pura sedih atas kematian suaminya untuk mengelabui warga sekitar. Pelapor mendengar ada bunyi orang memukul. Memukul ataupun menganiaya ke suaminya. Saat itu, pelapor merasa ketakutan dengan membawa anaknya lari ke luar, keluar rumah, ke dekat parit, sambil melaporkan ataupun berteriak minta tolong ke tangganya. Lama kemudian, pelapor atau istri korbannya melihat korban atau suaminya sudah keluar di dekat parit ya. Tidak tolong, tidak tolong kesakitan, tidak tolong dan minta air. Haus-haus itu, minta air. Ketika tersangka dijerat pasal 353 KUHP, dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.